Intro Tentu korban tewas tabrakan kapal di Kabupaten Pangkepsulasi Selatan dievakuasi. Tentu korban tewas tabrakan kapal di Kabupaten Pangkepsulasi Selatan dievakuasi. Tentu korban tewas tabrakan kapal di Kabupaten Pangkepsulasi Selatan dievakuasi. Korban sebelumnya dinyatakan hilang dan ditemukan 24 jam setelah kejadian. Rasa sudah ditemukan. Yang telah hilang. Tim Sargabungan dari Basarnas, BPPD, serta TNI Polri mengevakuasi satu korban tewas akibat kecelakaan kapal Joloro di Kabupaten Pangkepsulasi Selatan. Korban bernama Awi ini sempat dinyatakan hilang. Korban ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi tabrakan dua kapal Joloro di kawasan Sungai Pangkajne, Kelurahan Jagong, Kabupaten Pangkepsulasi Selatan yang terjadi Sabtu lalu. Setelah dievakuasi, korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Evakuasi ke rumah duka. Sehingga kami sangat berharap bahwa yang melakukan pelayaran atau melakukan kampanye berangan di perairan Jenggo ini, dipangkep, harus berhati-hati dan memperhatikan keselamatan. Selain mengevakuasi korban, tim besar gabungan berhasil mengangkat bangkai kapal. Tabrakan dua kapal Joloro asal Pulau Salebo dan Pulau Balang Lompok ini memakan 12 korban. Dari Kabupaten Pangkepsulasi Selatan, Saharudin, AY News melaporkan. Pemirsa diduga alami masalah pada pengereman sebuah truk Tronton menabrak lima mobil di Tol Jagorawi, Jakarta Timur. Akibatnya kemacetan panjang terjadi hingga 8 km. Tabrakan beruntun antara truk Tronton dengan lima mobil terjadi di km 14-200 Tol Jagorawi, Jakarta Timur. Diduga ada masalah pengereman pada truk Tronton. Akibatnya kemacetan panjang sepanjang 8 km terjadi dari arah Bogor menuju arah Jakarta. Dea Only Fans menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya terkait kasus pornografi. Dea diperiksa sebagai tersangka sekaligus menjalani wajib lapor. Dea Only Fans tiba di Polda Metro Jaya siang tadi didampingi tim pengacaranya. Namun demikian, dirinya tidak banyak berkomentar mengenai pemeriksaannya hari ini. Sejumlah barang bukti tambahan yang diminta oleh penyidik juga turut dibawa oleh Dea antara lain buku tabungan. Gusti Ayudewanti alias Dea ditangkap di sebuah kamar Indekos di Malang, Jawa Timur 24 Maret lalu. Penangkapan Dea merupakan hasil patroli cyberpolisi. Menurut polisi, pemeriksaan Dea hari ini untuk mengonfirmasi hasil keterangan kekasihnya, Kiki Reno yang diperiksa Jumat pekan lalu. Selain menjalani pemeriksaan lanjutan, Dea juga menjalani wajib lapor. Polisi lalu menetapkan Dea sebagai tersangka kasus pornografi. Dea nilai aktif membuat, menyebarkan dan menjual video serta foto-foto sur dirinya. Namun Dea tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor lantaran Dea masih berstatus mahasiswi. Satu tahun aktif di OnlyFans, Dea mengaku merauh penghasilan hingga Rp20 juta per bulan. OnlyFans merupakan platform media sosial yang memungkinkan seseorang mendapat uang dari konten yang dijualnya. Namun tidak semua orang dapat mengaksesnya karena OnlyFans hanya dapat diakses jika seorang membayar untuk berlangganan. Tim Liputan AI News melaporkan. Polisi menetapkan Brian Edgar Nababan sebagai tersangka kasus dalam kasus investasi ilegal Binomo. Manager development Binomo yang pernah kuliah di Rusia ini berperan merekrut influencer Indonesia untuk menjadi afiliator seperti Indra Kens. Brian Edgar Nababan merupakan tersangka kedua dalam kasus Binomo setelah Indra Kens. Dirinya ditangkap pada 31 Maret lalu di sebuah vila di Seminyak Bali. Menurut polisi, tersangka merupakan manager development Binomo yang bertugas menawarkan influencer Indonesia untuk menjadi afiliator dengan iming-iming keuntungan melalui sistem bagi hasil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka pernah mengirim dana sebesar Rp120 juta kepada Indra Kens. Tersangka diketahui pernah kuliah di Rusia sejak tahun 2014. Keterlibatan tersangka BEN yaitu selaku pencari afiliator dan juga mengirimkan uang. Aliran dana ya, dilihat dari aliran dana yang bersangkutan mengirimkan sejumlah uang ke tersangka IKA, telaku partner Binomo. Sementara itu, Guru Indra Kens Fakarich hari ini diperiksa Bares Krim Polri. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan Nata Arman dari Bares Krim Polri. Selamat sore, Nata. Bagaimana perkembangan pemeriksaan dari Fakarich hingga sore hari ini seperti apa? Baik, David dan juga Pemirsa terkait dengan pemeriksaan Fakarich atau Fakar Suhartami. Pertama yang merupakan guru trader dan sekaligus perekrut Indra Kens hari ini mendatangi Bares Krim Polri untuk melakukan pemeriksaan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa Fakarich ini tiba di Bares Krim Polri pada pukul 11 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemeriksaan tanpa memberikan keterangan kepada para awak media. Dan tak hanya itu, kami sampaikan juga sebelumnya Fakarich ini sudah dua kali dipanggil oleh pihak kepolisian. Yang pertama pada tanggal 21 Maret dan juga tanggal 31 Maret yang lalu. Namun yang bersangkutan ini justru malah mangkir dari panggilan. Dan sementara itu, sebagai informasi tambahan bahwa Fakarich ini bermula dilaporkan oleh kedua korban di akibat adanya korban aplikasi Binary Option atau BINOMO ke Poldau, Sumatera Utara. Dan tak hanya itu, Bares Krim juga menetapkan manajer development BINOMO ada Brian Edgar Nababan yang merupakan persangka terbaru dari kasus ini. Dan Brian yang menjabat sebagai manajer development BINOMO ditangkap di vila di kawasan Seminyak, Bali pada tanggal 31 Maret 2022 yang lalu. Kemudian setelah melakukan penangkapan, Brian ini dibawa ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan Brian ini ditahan selama 20 hari di rutan Bares Krim Polri. Kemudian tahannya itu, penjidik juga menemukan bukti transferan senilai 120 juta rupiah kepada afiliator BINOMO Indrakens. Dan kedua pelaku penipuan ini dijerat sejumlah pasal berlapis yakni pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE kemudian pasal 378 KUHP tentang penipuan kemudian serta pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana penjian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ya, kembali ke studio David. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda langsung dari gedung Bares Krim Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa sebelumnya, Bares Krim Polri mengungkap barang bukti uang tunai senilai 1,24 miliar rupiah dalam kasus BINOMO dengan tersangka Indrakens. Polisi mencatat ada 40 orang korban kasus BINOMO dengan total kerugian mencapai 44 miliar rupiah. Bares Krim Polri meliris perkembangan terbaru dalam kasus aplikasi BINOMO. Selain menghadirkan tersangka Indrakens, polisi juga memamerkan barang bukti uang tunai senilai 1,24 miliar rupiah. Polisi mencatat ada 40 orang korban dalam kasus BINOMO dengan total kerugian mencapai 44 miliar rupiah. Selain uang tunai, polisi juga menyita aset-aset Indrakens lainnya, termasuk mobil, rumah, dan tanah. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah. Karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban BINOMO ini. Nah nanti terus setiap hari apabila akan ada update, mereka akan sampaikan. WTK barang bukti, reka-reka sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan, KESLA, kemudian untuk Ferrari ada di Sempatra Utara, dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita sitar. Indrakens yang diadakan dalam kompres meminta maaf dan mengatakan tidak ada niatan untuk menipu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyantakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018, saya tahu BINOMO BINARY OPTION dari iklan, kemudian saya pun mengikuti perhatiannya. 2019, saya membuat konten di YouTube sampai saya dikenal sampai sekarang. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk menurunkan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu. Tetapi sayang sekali, hal ini harus terjadi. Total 64 saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Polisi masih memburu tersangka lain dengan mengganting PPATK, PPT, dan OJK. Tim Liputan AINews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa antrian pembelian minyak curah masih di Temanggung, Jawa Tengah. Masih terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan warga harus antri berjam-jam dan menunjukkan KTP untuk membeli minyak goreng. Seperti inilah antrian yang terjadi di toko minyak goreng curah, Pasar Temanggung, Jawa Tengah. Antrian mengular hingga menutupi toko-toko yang berada di sebelah toko sembako tersebut. Mereka membawa KTP sebagai syarat pembelian satu jerigen yang berisi 17 kg dengan harga Rp15.500 per kilogramnya. Warga berharap pemerintah segera bertindak untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng curah. Alhamdulillah. Polisi dan Kementerian Perindustrian membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi minyak goreng curah. Satgas ini bertugas mengawasi distribusi minyak goreng curah dan memastikan produsen tidak berbuat curang. Dan berikut pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo. Kami bersama dengan Pak Menberin membentuk Satgas Gabungan. Di mana Satgas Gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat. Kita tempatkan personil dari polisi dan dari Kementerian Perindustrian khususnya di beberapa produsen besar. melekat 24 jam untuk mengawasi proses produksinya. Sehingga kita bisa pasti bahwa apakah terkait dengan produksi yang sudah menjadi komitmen, itu betul-betul bisa dilaksanakan. Wisa perseteruan Rasman Arief Nasution dengan Hotman Paris Hutapea terus bergulir. Kami hadirkan informasinya usai jadat. Tetaplah di Anjusor. Terima kasih.